Sementara itu pemirsa pelajar yang tersambar petir saat bermain sepak bola dalam kejuaraan piala Suratin U15 di Stadion Haji Sudirman, Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya meninggal dunia. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, korban sempat mengalami henti jantung hingga koma. Inilah detik-detik tegar Dwi Prasetya. 14 tahun, warga resa tikusan Kecamatan Kapas, Bojonegoro, tersambar petir di Stadion Legend Haji Sudirman, Kota Bojonegoro pada Jumat lalu. Sejumlah warga maupun perangkat pertandingan langsung mengevakuasi korban untuk dilarikan ke rumah sakit. Ibu korban yang ikut menyaksikan pertandingan terlihat menangis histeris di tengah lapangan. Pelajar asal SMP Negeri 5, Bojonegoro, langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Ibn Sina, Bojonegoro. Pacat tersambar petir, korban sempat mengalami henti jantung sekitar 3 jam. Namun, korban sadar dan bisa berkomunikasi. Namun setelah itu, kondisi korban memburuk hingga mengalami koma, lalu dirujuk ke RSUD Sosodoro, Jati Kusumo, Bojonegoro. Setelah 2 hari dirawat di ICU RSUD, korban akhirnya meninggal dunia pada minggu malam. Korban mengalami luka bakar di dada dan kaki. Oh iya, untuk kemarin itu cuacanya yang kurang berbukung dan ada salah satu dari pemain yang terkena sambaran pentir. Untuk kondisinya itu kemarin semaput, tetapi sudah dilarikan ke RS langsung. Akibat peristiwa ini, seluruh pertandingan Piala Suratin U15 Jawa Timur Dintika. Panitia pertandingan juga jadi sorotan. Pasalnya, saat ini berlangsung tidak ada mobil ambulans maupun petugas medis. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedy Mahdi, INews melaporkan.